Buat kebutuhan hari-harian saya tengok pasaran Apa yang tarik di pasaran, mas seneng dulu Kalau udah seneng, mudah-mudahan lah mas Gak ada istilah itu berat Mau cari makanan kambing Cuma rasa berat itu hilang Setelah saya coba Sama-sama modal, sama-sama bulannya Masih enakan di kambing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat tenang, dimana penanda berada Berjumpa kembali Di kandangnya Mas siapa ini mas? Mas Rudy Ini masuk Jepara mas ya Masuk Mataram Baru Mataram Baru mas Kampung Timur Dengan tenangnya udah berapa tahun Sekitar 2 tahunan lebih 2 tahun lebih ya Kalau 3 tahun belum nyampe 2 tahun lebih Berarti udah banyak lah Ini pengalaman Ternak kambingnya ini Alhamdulillah Mas, ini saya lihat kan ada yang Gudikan ini ya Gudikan ada Kalau yang itu yang bawah Gudikan juga gak itu? Enggak, enggak Cuma ini yang satu Ini cara pengobatannya Gimana kalau mas? Kalau Gudikan Kita pakai obat dalam juga ya Obat luar juga ya Kalau obat dalam Kita suntik Pakai formectin Formectin Obat luar kita Bersihkan semua Pakai Apa Air sabun Sampai bersih Habis itu kita kasih Apa Oli mas Oli Oli bekas itu ya Oli bekas ya Rontok ya Rontok Tapi harus rutin Harus rutin Terus kalau Overmectin itu Berapa dosisnya itu? Dosisnya cukup Satu mili Satu mili ya Satu mili cukup Satu mili Beda gak mas Antara kambing dewasa Dengan yang masih kecil Beda-beda Beda Nengok Kambingnya juga Kalau emang dia agak Udah Indukan kayak gini Paling gak ya Dua mili Kita kasih Ini kalau yang kayak gini Dua milian ya Yang ngasih kecil-kecil Kayak gitu Satu mili cukup Satu mili Dulunya parah Kasian aku nengok Punya petani Makanya aku saya ambil Saya ubatin Ini alhamdulillah Mulai pulih Mulai pulih sekarang Kalau indukannya Gak ada ini Mas ya Gak ada ini Gak ada Ini indukannya Gak ada Istilahnya di Apa ya Disapih Disapih langsung Tapi di Sapih Paksa gitu ya Paksa Berarti indukannya Dijual lain gitu Lain-lain gitu Indukannya tetap Dipelihara sendiri Sama petaninya Oh gitu Saya nengok Kasian sampai Gak ada bulunya Tantaran saya ambil Kasian Saya rawat Kalau selain Kambing Sakit Gudik gitu ya Itu disini Apa kendala Dari ternak kambing Kalau ternak penyakit Sekarang kebanyakan Bilak 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 sama sakit mata Bilak Sakit mata Sakit mata Nah Kalau bilak Bilak itu gimana Mas pengobatannya Bilak pengobatan Kita kan ada Obat juga Macem L.A Kita semuanya L.A Kita ubati L.A Injektamin Kalau dosisnya sama Dua mili Dosisnya Gak nyampe Kalau emang Dia campur L.A sama Injektamin Itu saya kasih Satu mili Satu mili Untuk kambing dewasa Satu mili Satu mili Sudah cukup Itu cara penyuntikannya Sama gak Mas Sama Yang jenis Kambing Gudikan Kayak gini Sama Di luar Antara kulit Sama daging Di luar Gitu kan Yang penting tembus Kulit sikit Sudah Dan itu Apalagi mas Kendala Sakit mata Kalau kambing baru Rata-rata Sakit mata Pindah kandang Kebanyakan Sakit mata Sakit mata Kita pun Pakai obat Tetes mata Ada Khusus buat Ternak Khusus buat Kambing Ada ya Ada Itu dibelinya Di toko Di toko-toko Obat-obat Khusus Kambing Khusus Kambing Khusus 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 Pakan Pakan Ternak Itu sentral Pasti ada Oh berarti Di sini Termasuk Keluar Masuk Kambing Keluar Masuk Keluar Keluar Masuknya Itu Gimana Mas Apa Ngikut Peminat Peminat Apa Di sini Ditentukan Nunggu Berapa Hari Dulu Baru Dikeluarkan Kalau Saya Gini Mas Tengok Pasaran Apa Yang Tarik Sebagian Iya Saya khusus Ngebok Sebagian Sebagian Nunggu Saya Tarik Kecil Kecil Nanti Sudah Besar Saya Keluarkan Sebagian Buat Hari Harian Buat Kebutuhan Hari Harian Saya Tengok Pasaran Apa Yang Tarik Di Pasaran Sekarang Kambing Kambing Bakalan Yang Sekarang Tarik Bibitan Sama Kambing Kambing Hamil Hamil Seperti Gini Sekarang Yang Lagi Tarik Kalau Oh Ini Yang Bunting Sekitar Lima Bulanan Ini Sekitar Lima Bulan Berarti Nggak Lama Lagi Melahirkan Kalau Napas Gini Memang Memang Bawa Dia Abis Melahirin Dia Normal Lagi Nanti Abis Melahirin Dia Normal Lagi Nanti Kalau Hamil Besar Lagi Gini Lagi Kan Tambing Kan Lain Jenis Beda 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 Ininya Nah Ini Kalau Ini Udah Lama Disini Apa Kalau Ini Lama Udah Lama Tapi Dijual Juga Gimana Kalau Yang Model Kayak Gini Buat Apa Breding Sendiri Breding Sendiri Rencana Breding Sendiri Breding Saya Tengok Anaknya Bagus Bagus Kebanyakan Berapa Anak Berapa Ini Kebanyakan Ini Kemarin Tiga 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 Kemarin Ngelahirin Tiga Habis Nyapai Diambil Orang Juga Ini Sudah Mau Ngelahirin Ini Nggak Lama Lagi Nggak Lama Lagi Tinggal Nunggu Hari Nah Kalau Jenengan Ternak Kambing Ini Gimana Sebagai Usaha Sampingan Apa Diutamakan Kalau Dulu Emang Sebagai Sampingan Sekarang Saya Utamakan Sekarang Utama Kambing Bisa Dijadikan Usaha Pokok Dari Usaha Ternak Kambing Bisa Bisa Intinya Sekarang Kita Harus Fokus Jiwa Kita Masuk Kesitu Kita Senang Fokus Disitu Mudah Mudahan Betul Nah Kalau Suka Dukanya Ternak Kambing Bagi Jenengan Apa Gimana Dukanya Kalau Kambing Masih Baru Datang Itu Penyakit Sakit Mata Yang Pilat Itu Dukanya Kalau Senang Kita Begitu Jual Merasakan Hasil Jelas Positif Nampak Hasil Waktu Kita Keperluan Mendadak Kita Bisa Jual Ibaratnya Kebetulan Satu Juta Jual Satu Aja Sudah Cukup Apalagi Buat Anak Sekolah Biaya Pilihan Cukup Betul Memang Kalau Itu Bisa Dipastikan Kalau Kambing Baru Itu Memang Perlu Penyesuaian Gitu Adaptasi Kadang Kambing Desain Kadang Lost Kandang Gak Gak Pakai Peta Peta Gini Juga Kadang Kambing Itu Kita Gak Tahu Juga Dari Pasar Kepanasan Di Pasar Gak Tahu Betul Dari Pola Pakannya Juga Beda Mungkin Awalnya Kan Lain Lain Entah Kambing Itu Sentratan Entah Cimana Kita Pun Gak Terang Tahu Juga Berarti Ini Termasuk Usaha Pokoknya Jenengan Ini Ya Sekarang Jadi Usaha Pokoknya Dulu Emang Sampingan Antara Antara Kutengok Lama 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 Bisa Bikin Usaha Pokok Disini Terus Langsung Lelih Kemari Saya Keternak Kebutuhan Hari Harian Tiga Bulan Empat Bulan Itu Kita Ngebok Ngebok Sama Yang Sama Bredingan Sendiri Bersimpanan Ini Pakannya Alami Mas Alami Semua Pakannya Alami Ini Daun Singkong Racun Bukan 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 Ini Singkong Makan Ini Kalau Yang Masih Baru Disini Ada Nggak Mas Ini Apa Yang Disini Udah Lama Semua Ini Kalau Yang Baru Sebelah Situ Yang Baru Sebelah Sini Ini Masih Baru Baru Semua Ini Ada Yang Sakit Mata Itu Baru Dapat Kemar Tiga Hari Ini Berapa Hari Ini Penyesuaian Kandang Penyesuaian Kandang Ini Obat Tetes Mata Tetes Mata Ini Kurang Lebih Nanti Bisa Normal Lagi Sekitar Dua Minggu Kalau Sudah 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 Lama Lagi Tidak Lama Lagi Dua Minggu Sudah Balik Lagi Normal Ini Kalau Yang Matanya Posisinya Sudah Tidak Lihat Ini Ini Lihat Mala Lihat Dikinikan Dia Tidak Tidak Ada Reaksi Karena Sudah Lihat Tapi Nanti Kalau Diobatin Pulih Pulih Kembali Ini Masih Keluar Air Yang Seperti Ini Ini Kalau Yang Terparah Putih Seperti Ini 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 Juga Masih Peradaptasi Ini Baru Juga Ini Mas Ya Baru Sebelah Itu Baru Semua Kalau Yang Kambing Kambing Baru Ini Memang Perlu Ini Mas Ya Perlu Dipisahkan Istilahnya Di Karantina Itu Perlu Di Karantina Ibaratnya Biar Nggak Nular Sama Kambing Kambing Yang Lama Kalau Sakit Mata Sendiri Itu Bisa Nular Nggak Sakit Matanya Kalau Sakit Matanya Aku Tengok Enggak Si Enggak Yang Biasa Yang Bisa Nular Itu Biasanya Apa Itu Pilek Kadang Yang Bisa Nular Pilek Kadang Mau Nular Tapi Jarang Kalau Pilek Jarang Rata-rata Kalau Kambing Apalagi Kita Bawa Pas Panas Pas Terik Matahari Panas Kita Bawa Pulang Perjalanan Agak Jauh Rata-rata Rata-rata Kena Mata Karena Mungkin Dulu Ini Yang Baru Juga Baru Juga Yang Gejel Itu Baru Juga Ini Nanti Kalau Misalnya Ngeluari Ini Ngikut Apa Ditentukan Nanti Sekian Bulan Dulu Apa Kalau Ada Pembeli Yang Mau Beli Dikasihkan Kalau Aku Nunggu Pembeli Tergantung Pembeli Datang Ibaratnya Harga Cocok Yaudah Keluarin Keluarin Nanti Yang Pembeli Kurang Minat Sudah Satu Minggu Dikandang Baru Saya Sisikan Buat Bobokan Tapi Kalau Yang Memang Khususus Untuk Nunggu Kandang Istilahnya Itu Memang Tidak Dikeluarkan Enggak Dikeluarkan Buat Khusus Nunggu Kandang Nah Mas Ternak Kambing Itu Beratnya Dimana Menurut Jenengan Ini Mas Beratnya Cuman Kalau Kita Bilang Berat Berat Enggak Enggak Tergantung Jiwa Kita Kalau Emang Jiwa Kita Disitu Kita Cari Pakan Apa Semua Enggak Terasa Berat Betul Intinya Kita Modal Pertama Harus Seneng Dulu Harus Seneng Sama Kambing Sama Kambing Itu Harus Seneng Dulu Kalau Udah Seneng Mudah Mudah Tidak Ada Istilah Berat Mau Cari Makanan Kambing Cuman Rasa Berat Itu Hilang Apalagi Kita Udah Ngerasakan Hasilnya Itu Tadi Udah Hilang Kalau Kalau Saya Lihat Disini Ada Sapi Juga Mas Ada Sapi Juga Ada Sapi Nah Itu Duluan Mana Antara Sapi Dengan Ternak Kambing Dulu Kalau Sapi Dulu Aku Cuma Sikit Cuma Bredingan Cuma Induan Satu Dulu Belum Lama Ini Nyoba Sekali Apa Tujuh Buat Bobokan Sapi Tujuh Ini Udah Keluar Semua Tinggal Dua Keluar Lebaran Haji Kemarin Sekarang Tinggal Dua Nah Kalau Menurut Mas Ini Kan Udah Pengalaman Di Sapi Di Kambing Gimana Perbedaannya Antara Kambing Dan Sapi Itu Kalau Untuk Tahun Ini Kalau Sapi Jatuh Kalah Kalah Sama Kambing Masih Masukan Kambing Kalau Batu Saha Sekarang Sapi Kan Banyak Penyakit Ini Sekarang Pengaruh Dari PMA PMK Pengaruh PMK Harga Sapi Pun Anjlok Kalau Harga Kambing Sekarang Masih Stabil Standar Stabil Ya Kalau Harga Sapi Emang Anjlok Kalau Dari Segi Pengurusan Sendiri Mas Gimana Masih Saya Malami Itu Kan Saya Coba Itu Kan Berbandingan Antara Kambing Sapi Enak Mana Hasil Menentukan Mana Kita Setelah Saya Coba Sama-sama Modal Sama-sama Bulanya Masih Enak Di Kambing Pengurusannya Pun Gitu Juga Masih Enak Di Kambing Kalau Sapi Kita Masih Pagi-pagi Mikiri Bersihkan Kandang Mikiri Apa Guyang Kalau Kambingan Kita Enggak Perlu Mersihkan Kandang Pak 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 Bisa Bisa Dijadwalkan Misalnya Satu Minggu Dua Kali Atau Tiga Kali Bisa Kalau Kandang Kambing Gitu Tapi Kalau Sapi Harus Pagi Sore Siang Bahkan Tiga Kali Belum Kita Guyang Lagi Tapi Kalau Kambing Sapi Disini Kan Mayoritas Sebanyak Kalau Pak Pakankan Ini Alami Masa Sapi 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 Mau Juga Mau Juga Daun Singkong Mau Juga Berarti Sama Tapi Sapi Itu Dikasih Ini Juga Pakai Rumput Pakai Harus Pakai Kalau Daun Singkong Kurang Bagus Pak Sapi Ini Kalau Kambing Disini Pakai Ini Mulus Mulus Daun Singkong Mulus Jarang Pakai Rumput Jarang Pakai Onggok Juga Gak Pernah Gak Pernah Gak Pernah Pernah Pakai Kenapa Gak Pakai Onggok Masih Cimana Mas Masih Belum Kesitu Lantaran Banyak Kambing Kular Masuk Masuk Itu Tadi Kita 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 Pake Onggok Pernah Adaptasi Kambing Itu Harus Adaptasi Belajar Pertama Jelas Tetap Gak Mau Sampai Onggok Oh Iya Pokoknya Pertama Datang Itu Yang Namanya Kita Gak Tau Kan Makanya Di Awalnya Itu Kan Pasti Disini Diajarin Makan Onggok Tetap Ajarin Apalagi Kita Belajar Dari Pasar Kita Gak Tau Di Kandang Itu Makan Dia Pake Ijo Ijo An Apa Pake Onggok Kalau Pake Ijo Langsung Pake Onggok Tetap Gak Mau Kamping Dulu Kalau Modal Awal Itu Pertama Pertama Kalilah Itu Berapa Jenengan Mas Maksudnya Modal Berapa Ekor Gitu Oh Pertama Saya Modal Induan Cuma 6 ekor Pertama 6 ekor Ya 6 ekor Induan Itu Kalau Sebelum Memasukkan Eh Sebelum Ternak Kambing Itu Pernah Belum Ternak Kambing Jenengan Belum 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 Tapi Melalui Pembelajaran Langsung Praktek Itu Gak 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 Kendala Yang Besarlah Istilah Gak Ada Alhamdulillah Gak Ada Lancar Lancar Yang penting Kita Jiwa Kita Senang Jangan Bikin Kita Ternak Kambing Bikin Beban Kita Oke Mas Terima kasih Banyak Ini Sudah Memberikan Informasi Ilmu Tentang Ilmu Ternak Kambing Ini Kapan Itu Tadi Video Kali Ini Yang Pastinya Bermanfaat Salam Tenak Salam Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak